Halo Vision Golfer, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Deddy's Golfer. Hari ini Deddy's Golfer ada di Topgolf Premier SCBD. Dan kita akan podcast, kita akan ngobrol, kita akan korek Daniel Wenas. Gimana keseruannya? Ikutin videonya sampai habis. Terima kasih telah menonton! Sehat bro ya? Puji Tuhan. Jadi Daniel Wenas ini adalah profesional basketball player. Kenapa gue ada di channel lu ya? Karena lu golfer. Gue paksa-paksa aja. Sebenernya sejarah lu sama golf itu gak baru dong? Gak. Gak baru dong, dari keluarga sebenernya golfer. Bokap gue main udah lama. Udah lama, lu juga mungkin dari kecil kali udah pegang-pegang stick ya? Gue belum pernah pegang stick sih dulu kecil. Oke. Gue pegang stick itu kayaknya umur 17 pertama kali. Umur 17? Tapi yang gak bisa mukul, ngasal-ngasal aja. Umur 17 berarti 20 tahun lalu lah ya? Gak dong. Jadi iya kan. Oke. Jadi lu lahir di mana? Tahun berapa? Gue lahir tahun 1992. 92? Di Jakarta. Oh udah. Udah 30 lebih nih kalau basketball player. 31. Mau 32. Mau 32. Dikit lagi lah. Abis ini kita suruh dia paksa. Kita paksa dia jadi profesional golfer. Telat ya? Enggak, enggak. Enggak telat? Enggak. Tong Chai jadi pemain Thailand. Baru jadi profesional. Itu di atas umur 34 atau 35 gitu. Oh ada harapan. Tadinya dia militer. Oh. Main golfnya juga dari muda gitu ya. Enggak dari kecil. Setelah masuk militer-militer main golfnya bagus. Dia jadi profesional setelah umur di atas 35 setelah pensiun. Tong Chai jadi itu jaman-jaman Tiger kan? Tong Chai iya betul. Betul. Sekarang di senior tour. Tembus PGA Tour juga. Jadi memang ada harapan lah bro. Kita lihat ya? Enggak, gue di podcast-podcast basket itu ditanya mulu. Kenapa? Lu kenapa main golf? Lu ada kepengen jadi pe-golf profesional gitu. Tanya mulu. Tapi jawaban gue selalu ya pada saat ini fokus gue masih di basket. Itu politis kali ya. Tapi ya we never know. Iya, iya, iya. Itu diplomatis sekali ya. Diplomatis sekali. Jawaban aman. Aman sama ngambang tipis. Oke, Daniel Wenas. Lahir di mana? Jakarta. Lahir di Jakarta. Orang tua asli mana? Bokap gue tuh orang Manado asli. Menado asli. Seluruh si utara. Ibu bapak dua-duanya Manado? Nyokap gue tuh Batak, Tapanuli Selatan. Bapaknya, ibunya orang Manado juga. Jadi gue bisa dibilang tiga perempat lah Manado. Tiga perempat Manado, seperempatnya Batak. Oke, lahir di Jakarta, 1982. 92, Om Ajis. Astagfirullah. Astagfirullah. 82 tuh. Oh iya, iya, iya. Berapa umur gue 82, Om Ajis? 19, 92. Oke, lebih tua dia sedikit dari Dennis Golfer berarti. Hah, gimana? 92. Jadi, early life. Early life. Lo lahir dan besar di daerah mana sih? Gue di, ini, Jatiwaringin. Serius? Iya, makanya gue sekarang kalau main golf di daerah sana. Jatiwaringin. Kita segen, kita segen kok. Kalimalang. Kalimalang. Pondoklapa. Gue benglog dikit curug ya kan? Makanya kalau latihan kan diroyang. Iya, deket. Oke, berarti gede di Jatiwaringin. Lo sekolah juga daerah situ? Gue SD di Duransawit. Duransawit. Tapi gue SMP ke Wijaya sini, ke Tendeng. Karena kakak gue sekolah di daerah Brawijaya. Oke. Jadi biar searah. Searah, ngantarnya bareng. Ngantarnya bareng. Terus waktu gue SMP, gue udah sekolah di daerah sana. Dulu belum ada tuh yang namanya Rayon-Rayon. Kalau misalkan tinggal di sana, harus sekolah di sana. Gue sekolah karena gue basket. Jadi gue sekolah di SMA 3 Jakarta. Yang emang dari dulu terkenal untuk nyetak pemain-pemain profesional. SMA 3, terus 2-1. 2-1, 2-2. 2-2. PSKD. Biasanya lulusnya ke Perbanas. Perbanas. Nah, lo Perbanas? Oke. Sebenernya kan? Berarti emang jalur lo emang di situ? Jalur gue. Gue ikuti jalurnya dengan baik dan benar. Jadi lo mulai ketemu basket di umur berapa? Gue basket itu umur 9 tahun. Kelas 3 SD. Di umur 9 tahun, waktu itu lo udah sadar bahwa tinggi lo lebih dari rata-rata atau belum? Oh enggak, enggak. Jadi gue tuh kepengennya jadi pemain bola, Om Ajis. Waktu itu? Tapi bukan kepengennya. Maksudnya interest gue pada waktu gue kelas 3 SD 9 tahun itu. Gue mencari ekstra kulikuler sepak bola. Oke. Tapi di sekolah gue pada saat itu enggak punya lapangan sepak bola. Adanya basket? Adanya basket. Oke. Kutsal belum populer waktu itu? Kutsal belum populer. Jadi gue harus ikut ex school supaya dapat nilai kan? Ya. Ya udah, jadi gue pilih basket. Pas pertama kali gue main basket, pelatih gue bilang kayaknya gue punya bakat. Oke. Karena gue enggak harus diajarin yang macem-macem, gue tuh udah tahu. Karena memang gue suka nonton basket dari bokap gue, dari kecil, dari kakak gue. Bokap lo tuh hobi nih ceritanya basket? Hobi gue tuh, hobi bokap gue tuh nonton sport, apapun. Apapun. Jadi kalau dia nonton... Jaman dulu tuh ESPN tuh nyala terus lah ya? ESPN, iya. Jadi NBA Finals, jaman Michael Jordan, nonton Tiger Woods, Ernie Els, Phil Mickelson, tuh semua bokap gue nonton. Jadi gue tahu. Oke, oke. Gitu loh. Nah itu olahraga-olahraga yang gue sering lihat. Makanya juga gue golf itu jadi enggak terlalu asing buat gue karena gue sering nemenin bokap gue nonton. Nonton, nonton, bokap lo driving kayaknya lo nemenin juga gitu. Driving beberapa kali lah ya. Dulu di Sentul Highline itu ada tiga lapangan partiga kalau enggak salah. Ada lapangan lapangan. Oh iya, iya, iya. Drivingnya kalau sekarang kan freezer. Fraser. Ini di bawah itu kan? Nah, karena gue dari dulu punya rumah di Sentul Highline. Oke. Jadi gue sering diajak ke situ sama bokap gue. Gue sering nemenin bokap gue main di partiga-partiga itu. Kayak kalau cuma dari sore. Main short game itu, sejam selesai lah itu. Oh gitu. Terus umur 9 tahun ketemu basket, berarti kelas 3 SD. Ikut ex-school dari SD, main basket. Lo inget enggak pelatih pertama lo siapa? Kak Hadi namanya. Masih inget? Enggak mungkin gue lupa lah. Itu harus gue inget. Gue udah lost contact sih. Tapi gue masih inget namanya, gue masih inget mukanya. Oke, jadi lo pertama kali dikenalin itu sama Kak Hadi. Kak Hadi. Dia waktu itu memang professional player atau memang coach aja? Kak Hadi itu ngelatih aja. Dia pemain, main basket tapi enggak sampai levelnya di profesional. SMA gue dulu 42, itu basket juga waktu itu. Agak kenceng juga. Zaman-zaman gue, angkatan gue 42 tuh banyak juga. Anak-anak basketnya banyak juga yang ngawakilin DKI. Bener kan? Gue enggak main sama. Anak-anak Scorpio Jakarta rata-rata. Oh gitu. Itu anak-anak 42 ya? 42. 42 Halim guys. Betul. Terus umur 9 sampai SMP, lo masih ikut ekskul basket? SMP, gue sekolah di Tarakanita 1, gue pilih ekskul basket. Karena udah terlanjur, terlanjur bisa? Ya, karena gue waktu kelas 3, 4, 5, 6 itu gue sering ikut turnamen. Oke. SD punya turnamen, ikut. Ikut. Por seni. Por seni, pekan olahraga seni. Ya, gue ikut. Ya, gue por seni ikut tapi gue renang dulu. Ya, gue kayak gitu-gitu lah. Ya, ikut-ikut. Jadi gue ikutin alurnya bener-bener dari yang bawah sampai gue akhirnya ke SMP. Waktu gue SMP, gue ikut, mulai ikut turnamen kejuaraan, jadi klub-klub antar kota antar DKI. Di DKI. Oh, kalau sekarang Porda tuh. Nah, kalau di basket itu namanya ada Kejurda. Kejurda. Jadi ada kelompok umurnya di bawah 12 tahun, di bawah 14 tahun, di bawah 16 tahun, di bawah 18 tahun waktu jaman gue. Nah, sekarang ada di bawah 23 tahun. Nah, gue ikut deh akhirnya waktu gue SMP itu di bawah 14 tahun. Oke. Ikut klub tapi udah di Jakarta Selatan. Itu klub dari sekolah atau klub sendiri? Enggak, klub sendiri. Oh, jadi lo SMP tuh udah mulai X School juga, klub juga? Iya, jadi gue latihan udah dua tempat. Dua tempat lah ya. Kalau X School kan biasa seminggu cuma sekali, dua kali paling banyak. Dua kali waktu itu. X School dua kali. Dua kali. Dua kali, jadi empat kali. Empat kali gue dulu SMP. SMP tuh udah empat kali latihan di luar sekolah? Di luar sekolah. SMA. SMA sih udah. Tapi SMP lu lulus kan? Lulus dong. Lulus. Tapi kan waktu SMP tuh turnamen antar sekolah banyak banget. Jadi gue ikut banyak-banyak tanding, banyak apa namanya turnamen-turnamen tuh hampir seminggu. Ada minggu depan ada lagi, minggu depan ada lagi antar-antar sekolah tuh pada bikin seluruh Jakarta. Sampai di Tangerang-Tangerang tuh sekolah gue ikutin. Sampai di Bintaro tuh sekolah Ritchie gitu bikin turnamen, dia ikut sekolah gue. Tarakanita 1 kan di, gue kan sekarang Tarakanita 1 di Tendean, Tarakanita 4 bikin di Romangun, gue main gitu. Alazar kembang pertama bikin gue ke Bekasi tuh. Buset muter dong ya. Tim gue. Itu SMP tuh? SMP. Jadi gue, mereka tuh jadi ya dari sekolahnya juga gak masalah ikut banyak turnamen. Karena banyak menghasilkan piala, banyak menghasilkan prestasi buat sekolahnya. Jadi gak terlalu penting sama, penting akademik, cuman ada soft skill yang harus diorang juga. Ya mereka mempentingkan itu juga gitu. Kalau SMA ya udah, SMA gue tuh kurang lebih udah kayak student atlet lah. Kalau gue waktu SMA, di SMA 3 Jakarta itu. SMA 3 Jakarta. Memang banyak swimmer juga teman-teman gue. Banyak. Iya, anak 3 juga. SMA 3 itu gue udah jatuhnya kayak student atlet. Karena gue bisa latihan jam 5 pagi. Jam 7 udah masuk. Jam 7, jam 7 gue masuk sekolah. Terus sorenya gue latihan lagi. Itu udah student atlet. Persis, gue SMA begitu. Iya. Pagi jam 4 gue nyebur, jam 6 naik, jam 7 masuk sekolah. Di sekolah tidur. Kurang lebih gue juga beberapa hari sih ada yang gitu. Pasti, apalagi lagi endurance yang kayak gitu. Iya. Dan dulu kalau sekolah tuh masuknya setengah 7. Karena gue latihan dulu pagi, tim basketnya tuh boleh masuk jam 7 lewat. Jam 7. Setengah 8 paling telat. Ya namanya anak SMA, tapi yaudah nyampe sekolah jam 7 kita makan dulu. Ya kan? Happy aja kan? Happy aja. Tapi, ya gue sih waktu itu karena gue atlet ya. Gue ngerasa gue lapar terus tuh waktu di sekolah. Anjir, parah loh. Gue ngejajannya boras ya? Iya, double ya. Orang nasi yuduk 1 kita 2. Iya, bener. Iya, bener. Iya, gue kayak gitulah kurang lebih. Karena juga udah banyak pertandingan waktu SMA itu udah banyak kayak persiapan mopon dari SMA. Kita udah persiapan. Terus kejuaraan daerah yang kelompok umur 18 tahun itu, itu kita ikut sampai kawal 18 kan. 16 dan 18 kalau kita SMA. Dan itu ada jenjangnya kan, kalau menang di DKI kita main ke nasional gitu loh. Lu sampai nasional waktu itu? Main. Antar sekolah? Itu antar klub kalau yang itu. Oh, antar klub. Kalau antar sekolah ada turnamennya lagi masing-masing macam-macam. Oh, padet dong berarti itu? Padet banget. Padet. Dulu SMA 3 tuh gue 2 tahun juara nasional waktu gue kelas 1 SMA. SMA 3-nya? Iya. Kelas 1 SMA sama kelas 2 SMA. Kelas 3-nya, jadi turnamennya itu punya rules gak boleh gue main 3 kali. Kenapa? Karena sebenarnya takut kalah aja sih, menurut gue ya. Jadi ada 3 pemain dari tim gue. Yang gak boleh main, karena udah juara 2 kali. Which is 3 pemain itu adalah 3 pemain nasional junior waktu itu. Gue main tim nasional junior, kita bertiga itu. Sama dia dibikin gak boleh main lah, begitulah pokoknya ada politik-politik lah. Ya, standar lah itu. Standar lah. Anak-anak kecil gampang diatur katanya. Iya, jadi akhirnya kita gak main waktu kelas 3. Jadi lu ngebela tim nas dong udah berarti? Junior. Kali tadi lu bilang junior tim nas? Dari waktu gue SMA. SMA kelas 1 tuh udah dimasuk tim nas? Gue kelas... Ada plat nasnya gak sih kalau basket? Dua. Junior itu? Ada. Apa dipiarin ke klub-klub masing-masing begitu udah mau turnamen, dikumpulin. Ya, dikumpulin. Baru plat nas sebentar, baru jalan gitu. Kalau jaman dulu basket tuh kayak gitu, sekarang udah gak. Sekarang udah lumayan plat nas, jangka panjang. Jangka panjang sekarang. Ya, kalau orang punya klub-klub gitu gimana? Tetep ada latihan seminggu sekali di plat nasnya. Kan lu punya klub nih, tim nas. Jadi gini kalau misalkan kayak kemarin mau FIBA World Cup plat nas. Itu turnamennya mau lolos ke FIBA World Cup kita harus lolos, harus peringkat 7 atau 8 gitu ya. Dan biasanya window-windownya tim nas main itu, liganya... Break. Kita udah bikin, atur. Oke, balik lagi. SMA lulus, akhirnya lu kuliah di Perbanas. Masuk Perbanas berarti 2010. 2010, Liga Mahasiswa main. Liga Mahasiswa main. Liga Mahasiswa dulu, sebelum pro. Oke. Di basket ini, kalau di professional golfer itu ada jenjangnya lu dari amatir, lu boleh ikut pond, sea games. Begitu professional, pond sea games gue gak boleh ikut, tapi gue ada turnamen professional only. Apakah di basket juga? Di basket enggak? Di basket itu pondnya ada batas umur. Oh, pake umur dia. Di bawah 23 tahun. Di bawah 23 tahun. Jadi kalau lu main di pro sebelum 23 tahun, lu masih boleh main di pond. Oh gitu. Iya. Tapi rata-rata lu main di pond cuma sekali. Paling banyak dua kali. Karena dua tahun sekali ya? Karena empat tahun sekali. Oh, empat tahun sekali. Karena lu ada batas umur. Kena batas umur. Kena batas umur gitu. Tapi kalau sea games lu boleh dong? Sea games gak ada batas umur. Gak ada batas umur lu pro player di klub. Boleh. Pun boleh ikut sea games juga. Tergantung nanti tim nasional kita ngirimin yang mana. Maksudnya? Jadi gini. Ya kan dicampur. Tim nasional kita ini kalau di basket ada yang tim nasional A, B, C. Oke. Ada yang A itu yang benar-benar senior semua plus pemain naturalisasi dan segala macem. Ada yang B itu yang bisa promosi ke A tapi bisa turun ke B. Oke. Ada biasanya dicampur-campur juga sama pemain college. Oke. Main kampus. Oh iya. Yang masih main-main di kampus. Ada lagi nanti dibawahnya Indonesia Patriot itu development. Oke. Tim nasional development. Jadi dia baru lulus SMA atau masih SMA. Dia udah masuk di tim nasional itu. Ada yang udah college juga? Ada yang kuliah juga? Ada juga yang udah college juga misalkan di situ. Harapan lah harapan. Ya itu bibit-bibitnya lah. Nah itu nanti tergantung probasinya. Mau ngiriminnya ke turnamen apa. Oke. Kalau misalkan mau ngirimin ke si games yang B bisa aja. Pernah dilakuin juga. Ngirimin ke... Nyerah dong kalau gitu? Ya itu kurang lebihnya mereka yang tau ya kenapanya. Gue juga gak tau kenapa. Tapi mungkin... Ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus mungkin karena persiapan yang gak bisa maksimal. Karena liganya terlalu mepet. Atau karena misalkan seniornya lagi fokus ke FIBA Asia Qualifier yang lebih tinggi. Karena kalau si games itu di basket itu... Si games, Asian Games itu di basket itu gak diiniin FIBA. Gak di apa sih? Gak di apa ya namanya. Gak dimasukin ranking lah ya. Iya. Oh gitu. Jadi FIBA tuh punya sendiri. FIBA Asia, FIBA... Jadi si games dan Asian Games itu tidak termasuk kalendernya FIBA? Tidak. Tapi yang paling aneh buat gue... Olimpik adalah... Jadi gini, FIBA kan punya paling tingginya FIBA World Cup. Iya. Tapi Olimpik lebih bergengsi buat timnas Amerika. Iya. Betul. Tapi FIBA World Cup itu bergengsi buat timnas-timnas negara lain. Kayak Jerman, segala macem. Mereka nurunin semua. Termasuk ya kalau Olimpik mereka juga going all out gitu kan. Tapi kan menurut gue jenjangnya Olimpik itu dibawahnya kalau buat Asia ya Asian Games. Terus si games gitu. Jadi gak nyambung menurut gue. Itu agak suatu anehan juga buat gue. Oke oke oke. Agak aneh juga ya. Tapi memang FIBA itu karena ada rankingnya segala macem. Nah sedangkan juara FIBA World Cup itu otomatis lolos ke Olimpik. Berarti kan yang paling tinggi harusnya Olimpik. Harusnya si Asian Games sama si Games ini juga harusnya dihitung. Dihitung dan paling gak dianggap serius lah gitu. Oke oke. Lo berarti udah sampai sekarang udah berapa kali ikut SEA Games? Udah berapa kali ikut Asian Games? Asian Games gak pernah. Karena 2018 itu gue. Cedera? Iya 2018 itu yang waktu kita tuan rumah. Gue sampai 15 gue dicoret. Oke. Sortir tuh? Iya kan sortir kan. Dari berapa pemain 15 gue dicoret. Dari 12. Pas 12 itu gue dicoret. Karena gue cedera waktu. Jadi tuh Asian Games bulan Agustus kalau gak salah. Benar. Bulan Juni itu Liga. Juli itu Liga terakhir. Mau final. Waktu lagi di babak playoff itu. Semifinal dan final. Gue cedera. Tapi cederanya sebenarnya gak penting banget. Apa? Jadi gue lagi lompat di box. Panu. Ini gue tuh robek. Gue kena box jam. Tapi box jamnya itu besi bawahnya. Aduh. Terus? Jadi yaudah ngelupa semua gitu. Gue harus operasi kecil lah. Sampai operasi? Ya harus operasi. Jahit kan itu? Jatuhnya udah gak bisa dijahit. Iya. Jadi udah kayak. Gue harus urusin kayak tetanusnya. Operasi. Ya ribet lah ya pokoknya banyak. Pasti plastik malah ini disini nih. Oh gitu. Karena kulitnya copot kan. Aduh. Kulitnya copot gitu. Ya itu gue. Kesialan gue pada tahun 2018. Tapi. Waktu persiapan selama Asian Games gue ikut. Jadi ada test event. Asian Games itu juga. Gue main. Gue main segala macem. Itu gue ikut. Cuman yang 2018 itu. Gue gak ikut. 2000. Terakhir gue main di tim nasional itu. 2019. Habis itu gue cedera lagi. Cedera mulu loh. Kurang lebih. Enggak. Oke. Sekarang. Cedera. Paling. Ini kan kita bilang basket. Punya risiko. Kontak fisik. Kontak fisik apalagi. Kalau tinju kita udah tau lah ya. MMA kita udah tau. Basket itu cedera. Paling serius. Dan paling ditakutin. Sama pemain tuh apa sih? Ada dua. Kaki. Iya. Ruptur Achilles. Apa tuh? Ini nih. Kutus. Oh ini nih. Atas tumit. Iya. Kiles. Belakang mata kaki. Putus. Ini kan ada ininya kan. Putus. Bisa putus. Terus kalau di lutut. Ini. Ya biasa. ACL. Tenggul. Iya. Geser. Bahasa ininya mereka bilangnya anterior cruciate ligament. Ligament ACL-nya putus. Dan banyak lagi kalau di lutut. Ada ACL. Ada miniskus bantalan lutut. Terus. Geli gue. PCL di belakang. LCL di samping. Gue sampe udah hafal deh. Gue sering banget kena. Sering banget ya. Tapi gue operasi lutut cuma sekali. Sisanya? Sisanya ya macem-macem. Emang lo enggak pertanyaan. Lo kan tadi cerita yang kena tulang kering. Ternyata lo pernah cedera lutut juga. Gue pernah cedera lutut tahun 2013. Itu ada bekasnya tuh guys. Di sini kan jahitan. Di sini apa nih? Ini bukan bekas jahitan. Bukan ini nih. Ini kena pagar jaman bocah. Gue kira itu. Ini nih. Oke. Itu yang dioperasi. Ini screw. Buat ngikat si ACL ligamentnya itu. Jadi ACL ligament itu kan putus. Harusnya begini. Dia udah gini. Lemes. Dia dicabut diganti sama tendon hamstring. Ini lo diambil pindah ke sini. Di ikat habis itu. Di sini di ikat pake screw-screwnya. Jadi satu sama tulang. Makanya gak dicabut. Astaga. Gila ya. Gitu. Oh my jees. Dan ngerawatnya mahal. Dan harus sering. Benar. Pemanasannya mesti bagus. Mobility trainingnya mesti bagus. Harus ke gym terus kan. Ke gymnya harus rajin. Gak bisa lo tiba-tiba. Yuk Niel kita main basket. Oh gak bisa. Usut. Gak bisa. Pemanasan 15-20 menit itu udah wajib. Udah wajib ya. Sampai setengah jam kadang-kadang. Paling cepat ya 20 menit. 15-20 menit lah paling cepat. Gitu guys. Kita juga kalau mau tanding sejam loh. Sejam ya. Sejam kita tuh udah mulai nembak-nembak. Waktu tet. Lemes. Capekan. Ya kalau itu kurang lebih kita udah biasa sih. Jadi kayak badannya jika udah menyesuaikan. Kalau di golf tuh yang gue agak males. Kenapa? Males gue pemanasannya. Iya emang lu. Bangunnya telat. Tiba-tiba orang udah nunggu di t-box kan. Iya udah di starter. Tiba-tiba yang satu udah di t-box. Gue cuma muter-muter gini doang jadinya. Jadi satu hole pertama. Kusut. Kusut dulu. Topping dulu. Topping dulu. Nganan dulu. Oke oke oke. Jadi itu karir sampai ke. Sampai ke Timnas. Berarti kan lu atlet Timnas nih guys. Dan. Waktu umur berapa lu ngerasa. Gue jago nih. Main main. Main apa. Bukan golf. Kalau golf sih kan belum. Basket. Main basket. Kayaknya gue bisa nih. Gue bisa nih masuk Timnas gitu. Kan lu pasti punya. Lu. Awalnya kan lu bilang mau main bola. Sejak kapan. Lu punya. Kepikiran. Kayaknya gue bisa masuk Timnas. Kayaknya gue bisa. Main SEA Games gitu. Umur berapa? Gue kelas. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kayaknya gue bisa nih. Kayaknya gue bisa punya karir path disini nih. Terus lu follow through lagi. Lu ikutin nih gitu ya. Gue terusin. Lu terusin. Kadang-kadang kan ada orang yang. Merasa minder juga. Kayaknya gue gak mampu nih. Tapi lu ngerasa itu. Kelas 2 SMP gue mampu nih. Dan lu tau pathnya kesitu. Gue kelas 2 SMP itu ngerasa karena kayak. Gue tuh tumbuh. Tinggi diantara orang-orang yang. Nah itu berarti lu kelas 2 SMP. Lu udah ngerasa lu lebih tinggi daripada. Sebenernya dari kelas 1 SMP sih. Cuma gue waktu itu belum. Belum. Ibaratnya belum update lah. Sama skill-skillnya yang lengkap gitu. Cuma menang tinggi doang. Waktu gue kelas 2 SMP. Gue udah mulai ikut klub amatir. Segala macem. Sekarang tinggi lu berapa sih? 190 cm. Oke. Kalau di NBA pendek tuh? Pendek. Point guard. Six two and a half lah. Six three lah. Oke. Six five baru. Iya. Six five baru tinggi. Ya. Six five baru tinggi. Kayaknya six six deh. Ya disitulah. Jadi disitu lu ngerasa ini gue ada potensi nih gitu. Dan lu ikut pathnya. Gue ikut jalurnya sesuai dengan yang seharusnya. Yang seharusnya. Terus dari situ lu ngerasa gue akan jadi atlet. Dan gue harus jaga ini. Gue harus jaga ini. Gue harus latihan ini. Lu ngelakuin itu gak sampai sekarang? Sebenernya waktu di awal gue agak kaget juga sih. Harus begitu. Harus begitu ya. Waktu gue turun ke student atlet. Oh ternyata kita harus begini ya. Tapi ya. Karena gue memang udah punya motivasi pada saat itu. Untuk jadi atlet nasional. Dia gue jalaninnya happy-happy aja. Jadi motivasinya mau jadi atlet nasional tuh? Iya. Dan keluarga dukung? Enggak juga. Nyokap gue enggak juga. Bokap gue karena olahraga banget. Bokap gue iya. Iya. Nyokap gue awalnya enggak juga. Tapi lama-lama karena dia nonton gue sering. Terus lama-lama dia bangga juga. Iya lah pasti. Gitu. Pasti lah. Lama-lama dia wah keren juga ya. Jadi akhirnya dia nonton sport juga. Akhirnya? Akhirnya. Tadinya enggak kan? Tadinya enggak. Oke. 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 Jadi setelah kelas 2 SMP. Akhirnya lu punya motivasi itu. Dan akhirnya kehidupan atlet tuh. Sorry ya Niel. Gue pernah jadi atlet. Dan itu enggak enak banget. Rasanya tuh. Pertama jenuh. Guys. Pertama jenuh. Yang kedua capek luar biasa. Terus ada rasa-rasa. Gue kapan libur ya. Iya kan? Iya. Kalau sekarang rasanya. Aduh kapan gue libur ya. Gue mau tiap pagi. Gue gak mau tiap siang mulu. Iya dulu sih gue gitu tuh. Jadi iburannya makan. Iburannya nonton. Kalau gue sih berpikirannya gini ya. Kita menjalannya. Gimana cara-cara. Gue kan akhirnya gue mental. Gue nyerah gitu. Kalau lu bisa enggak nyerah sampai sekarang tuh gimana? Jadi kalau gue tuh mindsetnya gini. Gue selalu bilang. Gue tuh menjalani hidup yang gak sama sama lolo semua gitu. Bener. Misalkan teman-teman gue zaman SMA. Zaman kuliah. Ngajakin nongkrong. Ngabuy. Iya. Ngajakin nongkrong. Kasarnya pergi malam segala macem. Gue harus bisa bilang enggak. Nah itu. Itu tuh gak gampang. Dan. Apa namanya. Gue anak Jakarta banget om Ajis. Iya tau. Anak Jakarta banget. Yang gimana ya. Biar timur juga Jakarta. Dan gue. Sering banget. Zaman gue kuliah gitu. Dajak nongkrong. Paling gak di kantin aja gue. Dari nongkrong sampai malam gitu. Dikantin perbanas tuh kan. Ya rame. Orang nongkrong segala macem. Gue harus bisa belajar bilang kayak. Guys gue balik duluan ya. Karena gue besok pagi. Masih itu kan keluar. Tapi gue harus selalu bilang. Iya gue harus pagi latihan gitu. Segala macem. Cuman karena memang. Lingkupnya di perbanas itu banyak atlet. Gue ada cerita lucu. Satu. Gue lagi Asian University Games. Gue ganti topik dulu ya. Gue lagi Asian University Games. 2016. Kita berangkat ke Singapura. Satu kelas gue itu isinya atlet semua. Atlet volley. Atlet renang. Atlet bola. Sama atlet basket. Kita semua berangkat. Kita lupa bilang sama dosennya kalau kita berangkat. Dosennya datang kelasnya gak habis. Ya makanya gue bilang di perbanas itu lingkupnya. Akhirnya atlet. Dan akhirnya yang mendukung kita. Dan akhirnya mereka juga kasih pengertian juga dong. Iya gitu. Dan kalau gue sih selalu fokus sama tujuan utamanya aja sih. Tujuan goalsnya. Goalnya gue mau ngapain. Gue mau juara. Gue mau juara Indonesia. Gue mau juara nasional. Gue mau masuk timnas. Jadi gue. Ya gue harus bisa. Gue bukan berarti gue gak main ya. Gue main gitu loh. Tapi pada saat zaman gue muda dulu. Sebelum gue. Sekarang udah tua gitu kan ya. Maksudnya sebelum gue achieve yang tadi-tadi itu. Gue lebih ngurangin. Dan membatasi kayak gitu-gitu. Memang hiburan kita ya itu. Makanya gue suka nonton di rumah. Gue suka gaming segala macem di rumah. Karena gue lebih banyak menghabiskan waktu itu di rumah dulu. Karena capek. Mau keluar juga capek. Monoclon capek. Bener. Social life energinya harus keluar. Betul. Tapi ya enaknya kalau jadi kita itu. Orang-orang kan selalu berpikir ya gini. Wah lo enak ya lo terkena. Nah. Wah lo enak ya gini-gini. Itu sekarang. Lo gak liat kita berdarah-darahnya gitu. Iya benar. Itu setuju. Lo gak liat kita usahanya kayak gimana. Dan lo gak pernah tau. Gue setiap hari harus bangun jam berapa. Jalan dari Kalimalang. Kemane. Ke Kuningan. Setiap hari lewat kasar belangka. Lo bayangin. Jatuh hari ingin. Gue bangun jam 4. Setengah 5 udah nyebur di Senayan bos. Makanya. Itu tuh orang gak tau. Dan sampai hari ini tuh gue masih lakuin. Ngerabas tuh macet-macet itu. Setiap hari gue masih lakuin. Karena gue udah biasa dari kecil ya. Gue happy-happy aja gitu loh. Gue menjalannya tuh sampai hari ini. Kenapa gue masih ada disini. Dan masih stay di dunia basket. Karena gue masih happy. Masih menjalannya dengan senang. Dan ketika gue main basket tuh gue happy banget. Lo masih se-happy tuh ya? Iya. Jadi makanya orang kalau nanya lo jadi atlet golf aja bro. Gue seneng banget main golf. Gue masih seneng. Gue seneng narik-narikin duit orang aja. Kalau main gol. Kalau basket gue tuh purely happy. Oke. Megang bola basket. Kayak anak-anak kecil main ke playground lah ya? Gue akan berhenti ketika gue udah gak happy megang bola basket. Oke. Itu selalu jadi pegangan hidup gue. Oke. Karena menurut gue ketika lo cinta sama olahraganya. Lo akan bisa ngejalaninnya tanpa mengeluh. Dan bisa 110%. Lebih dari 100%. Yang pentingnya tanpa mengeluh menurut gue. Ngeluh sih oke. Maksudnya bukan ngeluh. Ya ngeluh-ngeluh standar lah om ajis. Aduh capek banget hari ini nih. Aduh gue capek. Gue juga selalu bilang gitu. Aduh gue capek banget gitu. Tadi pagi aja gue ngomong gitu. Tapi. Jangan ngeluh yang udah berlebihan gitu. Kalau lo udah gak fun untuk ngejalanin hidup sebagai atletnya. Menurut gue. Stop aja. Stop aja. Lo buang-buang waktu wasting time. Karena lo gak akan keluarin performance lo yang baik. Lama-lama harga lo gak akan. Harga lo juga gak akan mahal. Bener. Gitu. Bener-bener. Jadi dimanapun klubnya. Dimanapun lo main. Selama itu ada lapangan basket. Ada bolanya. Ada ringnya. Lo happy tuh. Happy gue. Oke. Sama gitu. Sama. Lapa-lapa bolanya. Lo ada stick. Iya. Ada flag hole. Iya. Ada lubang yang penting. Iya ada bola. Lu sih kan. Mau ada air kek. Mau ada obi kek. Yaudah. Pokoknya itu gue mau besok. Bener-bener. Jadi. Akhirnya. Passion. Dan cita-cita yang tinggi itu. Yang mengalahkan segala rasa capek. Mengalahkan rasa bosen. Mengalahkan kejenuhan. Itulah yang namanya passion bener om. Kalau cuma suka doang. Banyak orang suka. Ini passion ya. Passion itu udah beda cerita. Kalau suka doang ya gue suka aja. Main olahraga ini. Tapi. Disuruh kerja keras capek. Betul lo suruh latihan mau gak? Suruh lari 25 puter track GBK lo mau gak? 25 puter. 10 kilo kan. 10k. Secapek itu ternyata ya. Dunia atlet ya. Yang kita liatkan. Ya gue liat lo di Instagram. Gue enak lo dapet bonus ya. Kalau dapet medali emas gitu. Wih bonusnya. Bonusnya gede. Ini. Bulu tangkis juara ini. Jojo. Diundang di acara gede. Di acara ini. Foto. Eh duitnya kok gampang sih. Anjir. Lo tidur gue di lapangan basket bos. Iya udah sekarang lagi main golop mahal. Bayar pelatih mahal. Bayar lo mahal. Aduh. Ya kan? Mesti kerja keras kita kerjanya di basket. Oke. Nil. Gue mau minta lo kasih pesan. Ke teman-teman. Ini kan sebenarnya komunitas basket. Atau pemain basket. Regular di Indonesia. Dan calon atlet basket. Jauh lebih besar daripada golop. Gue pengen lo kasih. Inilah. Ya lo. Udah lama di atlet. Untuk calon-calon atlet kita. Entah itu golf. Entah itu basket. Entah itu sepak bola. Apa sih yang harus dijaga. Apa sih yang harus dilakukan. Kalau. Mau jadi atlet. Sebelumnya. Lo harus sentuhin dulu. Yang tadi. Lo suka atau passion. Itu penting. Suka apa enggak. Suka atau. Suka dan passion. Suka atau cinta beda. Sama kayak ke cewek. Iya benar benar. Suka atau cinta. Lo beda. Kalau suka aja. Lo seru nikahnya enggak mau. Iya. Ngempanin bro. Bertahun-tahun ya kan. Betul. Nah. Kalau lo emang udah secinta itu. Sama olahraganya. Jalaninnya harus dengan serius kan. Oke. Kalau ketika lo jalannya dengan serius. Lo jangan lupakan kenapa. Kalau basket ya. Jangan lupakan kenapa. Lo suka sama olahraganya. Lo suka sama olahraganya. Let's say. Lo happy. Gitu. Kalau part happy-nya udah. Part happy-nya enggak happy-happy banget. Mending enggak usah. Oke. Sama kayak pemain golf gitu. Ketika lo hit part 3. One good shot. And then. Bolanya nempel gitu. Itu kan feelingnya. Kayak. Iya. Kalau feeling itu. Kita tahu lah ya. Iya gitu lah ya. Kalau feeling lo udah enggak kayak gitu. Mendingan enggak usah. Tapi kalau lo udah bener-bener fokus dan niat. Jadi atlet. Lakuin 100%. Dan lakuin dengan senang hati. Kalau menurut gue. For fun. Bukan for fun. Maksudnya. Lakuin with happiness. And fun. Karena ketika lo udah cabut itunya. Part of happy dan fun-nya tadi. Olahraganya jadi enggak fun. Karena olahraga ini kompetisi gitu loh. Di semua olahraga itu kompetisi gitu. Dan lo enggak akan cuma ngelawan. Diri lo sendiri doang. Lo lawan orang lain juga. Gitu loh. Kalau itu kan. Awalnya kan kita enggak lawan diri kita sendiri. Enggak lawan kita enggak malas. Enggak lawan kita harus rajin. Apalagi lawan orang. Apalagi nanti lo lawan orang. Lo enggak akan bisa. Kalau lo udah enggak serius. Dan lo enggak menikmati permainannya. Istilahnya udah kalah sama diri sendiri duluan gitu. Betul. Harus menang dulu. Baru bisa menang lawan orang lain. Dan yang gue. Sebenernya klise sih ya. Namanya. Dibilang lo malas. Jangan pernah lo malas latihan. Itu kan sebenernya klise. Tapi itu penting. Itu tuh kata-kata klise gitu. Ya gimana Kak Daniel. Gimana jadi atlet. Ya enggak boleh malas. Tapi itu benar. Orang tuh kan selalu. Ah jawaban lo biasa aja. Tapi itu jawaban yang benar. Kalau lo malas latihan yaudah. Mungkin bakat lo ada. Tapi lo enggak akan 100% sampai. Ketitik yang seharusnya lo bisa ada di situ. Kalau lo udah punya bakat. Terus lo rajin latihan. Lo rajin ngulik. Lo rajin. Misalkan kalau di golf. Gue nonton swing. Gue kenapa ya. Underplane. Over the top. Atau apapun. Sama kayak di basket. Kita review game gitu. Gue hari ini kenapa ya. Gue mainnya kenapa begini ya. Itu juga kan ibaratnya kita harus belajar. Sama gamenya tadi. Pernah lebih sama lah. Analisis performance-nya juga. Pernah lebih mirip gitu loh. Jadi dibantu juga sama analisis. Dibantu teknologi. Yang paling penting itu. Kecintaan sama olahraganya dulu. Kalau gue itu yang paling penting. Cintanya dulu. Kayaknya semuanya. Semua olahraga harus begitu. Benar. Karena lo enggak akan bisa compete. Kalau lo sama diri sendiri. Enggak bisa. Betul. Dan lo enggak akan bisa. Ini kan istilahnya lo punya mimpi kan. Jadi lawan lo sebenarnya bukan lawan setinggi itu. Ini cuma compete lawan mimpi lo. Benar. Iya kan. Benar. Yang paling berat sama kayak main golf itu kan. Yang paling berat adalah melawan diri sendiri. Baru lo bisa lawan orang lain. Karena ketika lo udah berhasil melawan diri sendiri. Orang lain tuh udah cuma kayak. Oke ada lo. Ada lo. Ada lo. Ada lo. Benar. Gitu loh. Playing partner kan. Iya. Playing partner. Gitu. May the best win aja udah. Tapi I try my best. I try hard. Udah. Benar. Selesai. Dan itu nih. Ya omongan lo ini. Sama seperti waktu gue tanya Pak Kasiadi. Juara Indonesia Open. Pak Ma'an Nasim. Senior-senior golf lah. Professional golfer yang dia sampai ke. Dunia. Sampai ke dunia lah. Dia ke. Kemuter-muter di Eropa. Di Amerika. Pak Ma'an Nasim. Pak. Kuncinya apa? Momen bagus. Latihan. Selain latihan. Latihan. Selain latihan. Gak ada lagi. Gak ada. Gak ada lagi. Gak ada. Gitu loh. Tapi ya latihan itu. Kan yang tadi lo bilang latihan itu. Bisa aja lo latihannya tanpa sungguh-sungguh. Iya. Sekedar datang kelas aja. Sekedar gitu loh. Jangan pernah itu dilakuin. Kalau menurut gue latihan itu kayak. Lo udah jauh loh. Lo udah spend waktu loh. Kesini. Lo udah keluarin tenaga loh. Kenapa lo gak all out gitu loh. Tapi. Itu salah satu kesulitannya jadi atlet. Atlet itu. There is gonna be one day. You don't feel like you want to do it. Iya. Muak. Bahasa kitanya. But you have to do it. Iya. Udah muak nih gue. Tapi gue harus. You woke up this morning. Oh no. I don't wanna do it. Sering. But you have to do it. Iya. Harus. Iya. Harus. Karena itu kerjaan dan passion lo. Oke. Yang kita harus lakuin. Oke. Kalau gue. Ini kalau gue ya. Kalau yang lain gue gak tau. Kalau gue. Gue kalau cuma kayak. Aduh badan gue gak enak-enak dikit. Gue akan bangun dan pergi ke tempat latihan. Oke. Kecuali gue emang udah gak bisa bangun lagi. Gue lemes banget gitu. Segitunya ya. Segitunya. Kenapa? Karena. Itulah susahnya jadi atlet. Lo harus belajar punya tanggung jawab. Bahwa itu pekerjaan lo. Dan lo harus lakuin sesuai dengan programnya. One day you miss. You miss one program. Bener. Oh you miss several program. Kalau misalkan hari itu dikasih program 5, 6 gitu. Bener. Iya kan. Jadi kayak. Susahnya jadi kita itu. There is always day. Yang lo gak mau ngapa-ngapain. Lo capek. Lo pegel. Lo sakit. Lo rasa apa. Gap peduli bro. Tapi kita harus pergi. Sama kayak orang kerja lah bro. Lo udah digaji. Ya lo absen. Potong uang makan. Menurut itu turun ya. Performance turun. Betul. Tapi bedanya. Om ajis. Kalau orang pergi ke kantor. Memang 9 to 5 boring. Tapi dia gak keringetan kayak kita. Iya beneran. Gue 4 jam keringetan. Jadi lo bayangin ketika badan lo gak enak. Lo harus keringetan. Keringetan. Ingin jadinya. Iya. Paksa. Kalau gue. Gue tau batasnya gitu. One I feel like. Kayak gue udah feel dizzy. Or gak enak atau apapun. Ya gue pasti bilang. Gitu. Tapi. Kayak. Gue buat. Decide kayak. Gue ngeliatin hari ini. Gue off dulu hari ini. Itu. Sulit buat gue. Sulit buat gue. Sulit buat gue. Biasanya orangnya nyari-nyari. Gue agak sulit. Karena gue tuh ibarat gue punya. Punya. Ibarat gue punya apa ya. Kesempatan buat itu aja. Gitu. Gue kayak aduh. Gue kayak merasa gak bertanggung jawab sama pekerjaan. Sama mimpi gue. Itu aja. Attitude guys. Nomor 1 ternyata. Ya gue rasa di semua aspek gak cuma olahraga. Itu juga sih. Cuman kan untuk sampai ke level itu. Lo gak punya attitude sebagai atlet. Lo gak punya komitmen. Itu kan komitmen bro. Betul. Lo kalau cinta ya lo cinta aja. Harus komitmen. Gak punya komitmen. Gak punya. Pertama kecintaan. Yang kedua komitmen. Selanjutnya tadi. Aduh apa tadi ya. Ntar dulu itu dulu deh. Itu udah. Lupa. Itu udah banyak. Attitude. 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 Karena lo cinta. Akhirnya lo komitmen dengan dia. Dengan pekerjaan. Akhirnya. Lo harus punya. Membentuk attitude lo. Dan sekarang attitude nya udah terjaga. Karena ya gue pegel dikit. Gue harus berangkat ya berangkat. Gak ada peduli deh. Betul. Ya kecuali lo. Bener. Iya kan. Dan gue tuh banyak ngeluarin kayak. Extra something yang. Misalkan. Ini salah satunya kenapa gue suka main golf. Di tempat golf itu ada spa. Jadi gue bisa refresh my body after I practice. Iya. Bener. Gue golf. Abis itu gue buat ice bass. Iya. Bener. Gue ke hot tub. Bener. Ada panas air dingin ya. Iya. Which is kalau kita tanding di basket tuh kayak ice bass 10 menit. Gue ini dengan gampangnya gue bisa dapetin gitu loh. Jadi gue kadang-kadang kalau gue udah merasa pegel. Ah gue tanggung gue main golf. Abis itu gue ke ice bass. Bener. Gue cari lapangannya ada. Iya. Gitu. Jadi gue sering extra juga jaga-jaga. Jaga-jaga kayak gitu. Karena ya. Segilanya kita latihan. Se hard work apapun kita dalam latihan. Istirahat itu juga bagian dari latihan. Bener. Recovery itu juga bagian dari latihan gitu. Makan tuh juga bagian dari kita latihan. Harus bertanggung jawab juga sama itu. Sekomitmennya bukan cuma latihan aja ternyata kan. Betul. Dan itu kan hitungannya. Satu kayak. Lu kalau ada yang nol jadinya nol. Hmm. Bener. Yang lu latihan lu ini tapi makannya gak dijaga. Nol juga. Nol juga. Recovery lu gak dijaga nol juga. Amit-amit kalau jaman dulu ya. Sati kali satu kali satu kali satu kali nol. Nol juga. Nol juga. Amit-amit narkoboy. Aduh. Aduh. Serem kan. Itu yang paling gak boleh kalau. Apa namanya. Di olahraga. Di kontrak kita manapun. Kalau atlet. Gue gak tau kalau di golf. Gue rasa juga sama. Ya pasti lah. Kalau atlet itu. Wah kalau kita ada kayak gitu-gituan udah. Bahaya tuh. Cut semua. Cut kontrak. Cut endorsement. Cut sponsorship. Udah gak main basket. Udah gak punya duit. Nol juga main golf. Oke. Ini pertanyaan yang agak banyak orang mau tau. As a professional basketball player. Apakah ini making money. Good money. Atau biasa-biasa aja. To be honest at the start enggak. At the start enggak. At the start enggak. Jadi berkorbannya lebih banyak daripada uangnya. Yes at the start. Tapi seiring dengan berjalannya waktu. Liga basket Indonesia ini udah mulai berkembang. Sekarang udah mulai pakai pemain asing. Ya harganya mahal-mahal. Kita juga ngikut naik dong berarti. Kita juga ikut naik levelnya. Jadi kita. Sekarang kita udah punya standar gaji. Oh gitu. Iya udah punya standar gaji. Kalau boleh tau standar gaji pemain profesional yang di top liga ya. Oh kalau standar atas enggak ada. Adanya standar bawah. Kan ya standar bawah. Top liga nih. Bukan liga 2, liga 3 nih. Liga 1 nya nih. Kalau di bola kan. Berapa sih? Standar bawah. Standar bawah. Paling bawah tuh pemain baru masuk deh. Gaji minimalnya itu kalau ngasih 7 juta setengah. Itu belum sama bonus kemenangan. Belum sama bonus. Belum sama kontrak. Kontrak ada lagi. Ada lagi. Kayak pemain gue lah kan. Ada kontrak. Ada gaji. Oke. Oke. Kontrak terbesar pemain lokal yang ada pernah. Lu tau? Yang gue pernah tau ya. Kontraknya ya? Kalau kontraknya gue gak tau berapa. Tapi kalau in total kontrak plus gaji. Dalam setahun? Dalam setahun kayaknya. Miliar? Iya 3 lah ya. 3 miliar setahun. Itu uang kontrak. Sama gaji. Plus gaji. Plus bonus. 3 miliar berarti 200-300 juta bisa sebulan. So. Dengan kerja keras ya akhirnya paid off juga. Terbayar juga kok. Jadi buat teman-teman yang calon atlet. Tapi jangan liat itunya doang ya. Jangan liat itunya. Karena itu gak segampang itu. Itu salah satu. Karena gak segampang itu. Untuk ngapetin angka itu. Gue ngerti. Gue ngerti. Karena gini. Tapi boleh dijadiin motivasi. Harus. Harus. Sekarang orang apalagi sih hidupnya. Iya kan? Jadi kalau memang serius semua ada kok. Mau jalannya ada aja. Betul. Lo mau jadi pemain bola juga bisa tajir. Lo mau bikin. Mau jadi pemain pingpong aja bisa tajir. Pemain catur aja bisa bagus. Kalau serius. Betul. Tapi kalau zaman gue dulu kasihan. Om ajis. Kenapa? Pertama kali gaji gue tuh. 1.750.000. Lo. Gaji tapi ya bukan kontrak. Belum kontrak. Belum bonus segala macem. Baru gaji. Terus lo makan. Itu berlangsung selama 6 bulan pertama. Oke. Lo harus makan dari. Istilahnya kan lo masih ada orang tua waktu itu kan. Tapi gue. Masih di support kan. Karena gue melihat. Wah. Senior-senior gue gaji cok. Gede-gede ya. Pada saat itu belum terlalu besar memang. Tapi ya. At least udah. Double digit lah angkanya. Akhirnya gue push. Gue push segala semuanya. Segala sesuatunya. Supaya gajinya at least naik dulu. Naik dulu. Naik dulu. Naik dulu. Secara bertahap. 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 Sampai. Bisa. Naik dulu. 1.750.000. Jadi 2.5 juta. Oke. Sebulan. Dua bulan. Pelatih gue liat. Wah performancenya. Semangatnya. Main. Oh bikin poin segini. Bikin poin segini. Berapa game. Oh itu bisa. 3 bulan lo main bagus. Terus naik gitu. Pada saat itu klub gue kayak gitu. Oh gitu. Pada saat itu. Mungkin kasian kali ya. Yang liat. Memain gitu ya. Memain ini. Memain kurus lagi. Memain ini kurus. Main mulu. Gue suruh latihan lari. Yeay gitu. Ya udah gue naikin dia gajinya. Disuruh nurut aja lagi. Mungkin. Tapi ya. Akhirnya itu kalau pertama gue. Pelita Jaya. Pelita Jaya. Akhirnya gue. Karir gue juga akhirnya finish juaranya. Di Pelita Jaya. Jadi gue akhirnya bisa naikin standar. Oh setelah lu juara Pelita Jaya. Lu naik. Lu pindah klub. Terus naik gaji pasti kan. Berlipat-lipat itu kan. Begitu gue masih di Pelita Jaya pun udah naik sih. Mereka tuh. Maksudnya. Klub-klub basket sekarang. Apalagi yang proper semua sekarang. Udah sangat menghargai atlet. Ya. Setuju gue. Ngerti lah. Sebenernya. Sebenernya gak cuman klub-klubnya sih. Sekarang gue liat negaranya juga udah mulai. Mulai lah menghargai. Kita liat Asian Games kemarin. Iya. Lu tanggis dapet emas berapa miliar. Dulu kan. Ratusan jutanya kagak cair-cair. Kalau gak salah ya Olimpiade itu. Om Ajis. Kalau misalkan lu peraih medali di Olimpiade. Kalau gak salah lu digaji sama Kemenpora. Sampai lu selesai hidup. Oh iya. Jadi kalau lu pernah meraih medali. Setau gue ya. Kalau gue gak salah ya. Gue pernah denger itu. Lu meraih medali. Di Olimpiade. Olimpiade. Lu sampai lu pensiun. Misalkan lu hari ini lu pensiun juga. Lu digaji sampai selesai lu hidup. Dari duitnya Kemenpora. Oke. Itu yang kita perlu. Oke. Guys. Kayaknya udah. Kita ngobrol. Gak pake luar-luar jam ya. Hah? Gak berasa kan? Udah hampir sejam. Udah hampir sejam. Oke. Iya loh. Sedikit di golf. Sekarang lu main average score berapa? Average score? Ya 85, 84, 86. Udah mainnya berapa lama tuh? 85, 86 tuh. Bagus loh itu. Mau dua tahun gue bulan September. Oke. Oktober, Oktober. Oke. Jadi Darius Golfer punya kesimpulan. Kalau atlet lebih gampang untuk main golop. Iya kan? Karena lu punya attitude. Lu punya ulgu. Eh. Lu belum ngadu. Gua break 80 kemarin. 7, 9. Tapi dihalin 1. Keren kan? Akhirnya gue break. Akhirnya kayak orang bisa beneran. Akhirnya gue kayak orang bisa beneran. Gara-gara liat ada temen gue tuh. Mainnya bagus banget sekarang. Siapa? Murid lu juga. Jonathan. Iya. Brexit. Adua. Gue liat. Wih. Masa gue gak bisa nih gitu. Gue latihan mulu akhirnya. Nah itu gue sering banget. Om kalau gue gak keburu turun. Hah? Halim 1? Kalau gak gue halim 1. Atau gak misalkan gue driving gue ke Pringo. Oh gitu? Malem. Jadi pulang latihan. Gue makan segala macam. Gue tidur istirahat. Tidak habis latihan. Istirahat. Latihan lagi. Jam 6, jam 7 gue ke Pringo. Anjay. Jadi ini orang. Hobinya olahraga. Kerjanya olahraga. Nah gue tuh salah satu yang memang. Apa ya? Apa? Candu sama keringetan? Gue dulu tuh latihan pagi sore kan. Oke. Sekarang tuh di tim gue yang sekarang latihannya pagi. Tapi dijadiin. Dua sesi dijadiin satu. Panjang. Jadi gue punya banyak waktu sore. Gue ngapa-ngapain gitu. Akhirnya gue. Waktunya lebih banyak. Gue driving. Daripada aneh-aneh ya kan? Biar bolanya gak slice mulu. Oke. Lapangan favorit di Indonesia. Yang pernah lo main dimana? Royal. Royal. Tapi gak pernah. Jadi gini. Gue suka banget. Masih susah. Gue suka banget main di Royal. Tapi gue gak pernah expect score gue bagus di Royal. Iya. Gue hanya menikmati aja kalau main di Royal. Gue suka jadi. Jadi gue enjoy menikmati. Ya kalau score gue 90. Yaudah gue happy. Happy aja. Karena gue suka aja. Karena gue suka dan emang gue tau lah. Apakanya susah gitu. Jadi terima aja. Terima aja gitu kan. Kalau mukul di rough tuh kayak susah banget gitu. Pelajaran apa di golf yang lo bisa bawa ke kehidupan lo? Ke basket boleh. Ke kehidupan boleh. Gue tuh selalu berpikir gini. Never satisfy until you finish. Bener. Karena one good shot doesn't mean anything. One driver. You hit one driver good shot. And then you hit bad approach shot. Nyepluk. Iya. Doesn't mean anything. You hit one good shot. Dan emang bener yang orang-orang bilang kayak. Golf is about next shot. Sama kayak. In life is about what you do in present. Now. Bukan yang. Bukan yang kemarin. Kemarin-kemarin. Gitu. Kayak. Kedepannya lo mau ngapain gitu. Kayak di golf ya. Yang penting nih approach shotnya. Iya. Approach shotnya atau yang penting ini. Pukulan lo berikutnya. Either lo mau score par. Mau. Ngoyo. Atau lo mau lay up. Iya. Kayak gitu-gitu aja. Par juga. Bisa par juga gitu. Kayak orang bisa. Jadi. 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 Gue bisa simpulin tadi. Lo abis pukul bagus. Jangan terlalu senang juga. Lo abis pukul jelek juga. Jangan terlalu sedih juga. Jalanin aja nih. Sampai finish dulu. Bener. Baru tau resultnya. Bener. Walaupun. Kalau bisa gear ya. Bagus. Bagus. Tapi kan. Kalau dapet wancip-wan tuat happy juga. Bener. Tapi kan gak mungkin. Dalam. Hidup. Iya. Apalagi. Maksud gue di hidup lo selalu. Bagus-bagus terus. Gear semua. Fairway semua kan gak mungkin. Gak mungkin juga. Di golf lo never miss a shot gitu loh. Iya. Sama di hidup juga gak mungkin. Iya. Lurus terus hidup lo gak mungkin juga. Tapi. Sama kayak di golf. Ini udah mulai. Sedikit technical. Iya. Lo harus tau kan lo miss-nya kemana. Lo persiapin dong miss-nya kemana. Jadi kalau di hidup juga lo tau ini lo bakalan miss. Iya. Lo harus siap. Lo harus siap. Lo harus ngapain gitu loh. Jangan lo miss. Tiba-tiba lo miss. Lo gak punya duit sama sekali. Lo gak punya tabungan. Contohnya. Lo bangkrut sama sekali. Ya kan lo berarti lo gak persiapin miss-nya gitu. Betul. Kalau menurut gue gitu sih. Banyak lah ilmu golf tuh. Banyak lo ya. Iya. Kayak lo sabar di parting green. Gila sih itu ngeliatin kesabaran gue sih parah banget sih. Baca. 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 Muterin. Olahraganya dari kecil begitu. Bukan catur maksud gue. Bukan yang sabar catur gitu kan. Olahraga kontak fisik. Lo harus sabar ngeliatin greennya naik gak. Turun gak. Itu sih salah satu yang apa ya. Salah satu yang jadi pelajaran baru buat gue tuh. Yang game changer di hidup lo lah ya. Iya. Karena kan game gue selalu cepat gitu. Nah disini nih gue dituntut untuk kayak zen gitu fokus. Gak boleh buru-buru. Parting lo lalu buru-buru. Jadi karang bener lo ya. Di lapangan golop kan. Temen-temen gue salah satu yang bilang kayak. Lo kalau di parting green lumayan ya muternya gue bilang. Ya gue kalau di driver sama di tee off sama di approach. Gue kan gak lama. Boleh dong gue spend a bit longer di green gitu. Karena gue. Yang penting gue main masih sesuai sama pace of playnya aja gitu. Ya itu disitu gue belajar sabar tuh. Ngerti tuh. Ngerti tuh. Belajar sabar. Karena olahraga lah olahraga kurang sabar tadinya. Iya. Iya kan. Bukannya gak sabar sih. Maksudnya olahraga cepat lah. Cepat olahraga cepat. Face face gitu. Oke terakhir Niel. Kan lo di dunia basket dari tahun 2000 awal berarti kan. 2011 pro. 2011 pro. Enggak lo main basket tuh dari tau umur 9 berarti. 2001 tuh lo udah kenal basket. Dan lo tau industrinya lah sekarang. 2011 pro sekarang 2-3 12 tahun. 13. 13 tahun di basket. Lo di golf 1-2 tahun ini. Kan ada perbedaan tuh industri basket sama industri golf. Menurut lo nih Niel. Dari yang lo liat dulu golf nih di luar. Lo bandingkan dengan industri yang sekarang. Perkembangannya gimana? Ya kalau gue liat di golf sekarang tuh karena mungkin waktu covid sih ya. Oh iya. Covid kan. Orang jadi banyak golf gitu loh. Jadi banyak main golf. Jadi banyak yang tadinya gak tau sama sekali golf. Ikut olahraganya gitu loh. Karena orang banyak ya ke temen-temennya juga makin banyak kan. Bener. Makin banyak yang ngajak gitu ya. Gue yang tadinya gak main golf. Gue main golf. Ya abis itu gue ngajak temen-temen gue yang gak main golf gitu. Lama-lama makin nyebar gitu loh. Makin banyak. Dan di Indonesia ini tuh sport tuh lagi jadi lifestyle. Setuju. Dan gak hanya golf, tenis, segala macem tuh lagi jadi lifestyle. Jona tuh, crossfit, paddle, tenis. Iya gym, pilates, segala macem. Jadi menurut gue sport ini lagi jadi bahan industri yang bagus buat kita. Lu sebagai atlet happy gak? Happy gue. Dan gue liat golf sekarang banyak kayak apa namanya toko-toko tuh. Kalau dulu kan susah banget nyari. Ngeliatnya tuh kayak cuman disitu-situ. Sekarang kayak ini top golf ke SCBD sebesar ini gak nyangkan loh. Sekarang sebesar gini gitu loh. Gue juga kaget. Iya gitu loh. Dan menurut gue tuh segala sesuatu jadi gampang gitu kan. Kalau dulu mungkin gak ada kayak apa? Kita nyoba-nyoba simulator gitu. Sekarang udah canggih gitu kan. Ya gue ngeliatnya sih kemajuan yang pesat buat industri golfnya. Cuman gue berharapnya, gue tuh punya satu harapan. Harapan baru gue mau nanya, harapan lu apa untuk industri golf? Gue punya harapan, gue bisa liat orang Indonesia main di PGA Tour. Setuju gue. Memungkinkan atau enggak gue gak tau ya. Karena gue gak ada di situ-nya. Maksudnya dari segi atlet profesionalnya di golf. Mungkin lu yang lebih tau. Tapi gue kepengen aja ngeliat atlet Indonesia ada di PGA Tour. Kalau orang gak pernah bermimpi, orang gak punya harapan. Itu akan jadi basi aja. Gak akan jadi apa-apa. Gue gak peduli kapan ya. Misalkan yang sekarang masih kecil atau apapun masih junior gitu adik-adiknya. Anak-anak kita nanti. Walaupun yang gue tau kalau di golfer orang Indonesia kayak di NCAA banyak. Iya bener. Banyak. Sama Indonesia basket juga. Gue pengen banget liat satu pemain Indonesia asli. Di NBA. Di NBA. Karena yang sekarang itu naturalisasi. Keturunan iya. Kalau yang asli gue pengen liat. Karena genetiknya genetik kita gitu. Iya. Orang kita gitu. Basket gitu. Kalau golf kan mungkin. Gue gak tau apakah berpengaruh banyak. Si genetik itu kan enggak kan. Karena banyak orang Korea kecil-kecil juga. Betul. Kalau di basket kan memang gitu kan. Ya ringnya di atas. Kitanya. Iya. Di bawah. Tingginya gitu loh. Ya itu memang agak kesulitan dan jadi challenge buat basket Indonesia. Itu jauh. Pemain asli kita. Di sana gitu. Kalau dari segi fisik seharusnya golf lebih. Lebih gampang. Ada kesempatan. Mungkin. Tapi gue gak tau ya. Gue gak bisa ngomong banyak kalau masalah itu. Karena gue gak tau isinya kayak gimana. Tapi gue punya harapan itu. Karena banyak kayak ada. Jepang ada. Hideki. Iya. Jepang dari dulu bro. Dari dulu. Dari zaman Jack Nicklaus udah ada. Oh Korea. Ada banyak. Ya mungkin keturunan ya. Kayak Aksai Batia gitu-gitu. Keturunan kalau sebenarnya mungkin Amerika-Amerika juga kali ya. Tapi kan. Gue rasa India kayak. Vijay Singh dulu. Vijay dari negara. Vijay dimana? Ya dia sebenarnya Indian. Indian gitu kan. Cuman nationality-nya aja yang vijay. Makanya maksud gue harusnya. Iya iya harusnya bisa. Bisa gitu loh. Gue pengen liat itu sih. Dan gue juga yakin bisa. Satu saat nanti. Karena. Kita punya numbers of golfersnya. Udah naik jauh sekali. Yes. Apalagi sekarang minatnya udah banyak. Anak-anak yang junior sekarang juga makin banyak. Yang kepengen. Mungkin karena bapaknya everyday golfer. Iya. Anaknya jadi diajak main golf. Bisa aja nanti. Punya bakat atau apapun itu ya. Dan harapan gue satu lagi. Adalah support dari. Pemerintah. Pemerintahnya. Maksudnya badan. Industri. Maksudnya ininya olahraganya. Asosiasi olahraganya. Entah itu PGI-nya. Ya. Itu Kemenpora-nya. Apa sih kalau di golf. Kalau di basket kan perbasi. Di golf itu PGI dan PGA Indonesia. PGI untuk amatir. PGA Indonesia Professional Golf Association. Bersinergi. Bersinergi. Oh yaudah. Bersinergi amatir. Dia mau jadi pro. Ditangkep sama PGA Indonesia gitu. Ya semoga. Dari support dari mereka juga. Iya. Makin berkelanjutan. 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 Kalau langsung brok susah juga. Bener. Karena ini kan olahraga mahal. Iya. Bener gak sih om. Olahraga mahal. Dibilang. Ya tergantung sih. Tergantung lo mainnya dimana ya. Iya. Tergantung pilihan. Kan itu pilihan bro. Lo main silangkap. Juga. Iya kan. Bogor Goldfield juga cuman. Bogor Heritage. Iya Bogor Heritage. 170 ribu. Tiga kali balik boleh. Gue main lagi hari minggu gue om. Disitu. Gue harus buka nih. Jadi gue pernah tanding. Tanding sore. Ya gue tanding sore jam 4. Apa jam. Jam 8. Gue tanding sore jam 8. Gue paginya tee off. Di Bogor Heritage. 9 hall. 9 hall. Oke. 9 hall oke. Lalu 18. 16 capek bro. Kayak gue. Kayak warm up jalan. Dan itu hall. Satu-satunya pertama kali. Gue punya. Eagle chance yang nempel. Masuk. Gak masuk. Tapi gue gak pernah. Karena gue Eagle chance tuh kayak baru 2-3 kali. Disitu tuh gue. Kayak. Nah ini kan lapangan aneh ya. Bentuknya begini. Gue maksudnya di gue tuh aneh gitu. Kok malah. Kok gue malah lapangan ini. Kalau malah bagus. Apa gue tetap main lapangan murah ya. Gue belom gitu. Kayaknya gitu. Tapi emang. Emang. Tapi itu kalau dirapiin bagus bro. Bener. Bagus. Layoutnya bagus. Layoutnya bagus. Yang. Part 3 turun ke bawah terakhir itu. Itu bagus banget sih. Itu kan. Yang arah clubhouse kan. Iya. Kamu 9. Terus ada apa. Kok pernah lo main disitu? Ada. Aduh. Hall berapa ya. Kalau diputer kedua kali. Jadi par 5. Sebelahnya ada warung. Ada shelter. Lu Tiove harus dibawa. Di bawah-bawa ini. Pohon. Iya. Iya. Wah gue bilang ini Rory juga gak bisa. Gue rasa pukul disini. Ini pukulnya 2 iron stinger. Dia pasti pukul disitu. Iya kan om. Kalau lu pukul driver bolanya. Harus bawah. Harus tinggi banget. Iya kan. Susah. Iya. Itu kayak light angle driver tuh. Belah si kena pohon. Yang mau gini kan. Yang mau gini kan. Pohonnya tuh kayak rapet gitu. Iya. Iya. Lu harus pukul bawahnya. Gue sampai nyuruh orang berdiri disitu. Kayak lu diri disitu ya. Kena bola lu kabur aja. Karena gue gak tau kan patokannya mana gitu ya. Namanya kita amatir golfer ya. Itu susah sih. Tapi lu udah suka nih main golf ya. Suka. Iya. Daniel Wenas berarti udah handicap. Ya gue bisa bilang 12 sampai 14 lah ya. Kalau di aplikasi 11,9. 11,9. Gue rajin sih masukin gitu. Kalau di convert itu 12 sampai 13. Tergantung lapangnya. Kalau royal bisa jadi 15. Wah kalau royal sih gue kayaknya gak mungkin. Gue tuh main di royal main 80 cuma sekali. Itu juga 89. 89? Iya. Susah sih. Sisanya 93. 95. Terakhir 94. Tapi waktu Indonesian Master orang bisa main 65 bro. Gampang aja nih. Iya apa salahnya ya. Apa karena sugesti juga? Bisa jadi ya. Dia gak tau lapangan susah gitu. Karena kalau di basket tuh ada kayak gitu. Suggesti lu gak bisa perform lu hari ini kayak. Ah gue gak feel. Bener jelek lu main? Iya. Oh gitu. Lu main udah mental lu udah jatuh duluan. Karena mau lawan siapa. Sama aja kan mental lu jatuh duluan. Mau main di royal. Iya. Bisa jadi sih. Bisa jadi. Oke besok kita coba gue tak lupa. Oke golfer. Itu semua podcast bersama dengan Daniel Wenas. National player basketball Indonesia. Professional player. Jadi ini pro golfer itu pro juga. Tapi basket gitu. Mudah-mudahan kita doakan dalam beberapa tahun lagi. Daripada dia gak anggur kan pensiun kan. Makan gaji doang. Ya jadi profesional golfer lah. Bisa main di Asian Tour. Amin. Apa? 2028 pon dimana ya? Kalau gue nanya dulu. 2028 pon dimana? Gak ada batas sumur kan? Gak ada. Pon gak ada batas sumur. 2028 lo NTB kalau gak salah. Iya mungkin lu main di Bali. Nanti atau di Lombok Kosaido. Oke boleh. Gue mulai latihan dari sekarang. Bisa bisa. Ada harapan. Ada harapan. Apa? Ada pengen prof-pengen prof yang mau nampung? Eh kalau gue pengen prof basketnya mana boleh dong pindah? Boleh. Boleh. Boleh pindah kan? Boleh. Karena kan gue terdaftar di pengen prof DKI gitu. Mungkin kalau ada pengen prof-pengen prof lain. Gue jualan. Oke golfer seru banget nih ngomong sama Daniel Venas. Sampai ketemu di video berikutnya di channel Dedes Golfer. Bye. Thank you bro. Ayo pengen prof mana yuk. Ya industrä, doc muss. Boleh. 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 Terima kasih.